Kebanyakan kerja, Luhut Binsar pernah dipanggil om sama anak sendiri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandaitan memang telah melalui sepak terjang panjang di dunia politik. Kurna TNI tersebut sebelum era Jokowi sempat menjadi menteri di era Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Dari sosok yang tampak memiliki banyak tugas di pemerintahan tersebut, Luhut yang juga pernah menjadi duta besar dan seorang pengusaha itu menceritakan pengalaman menyedihkannya soal keluarga. Saking sibuk pekerjaannya, Luhut mengaku sempat tak dikenali oleh anaknya sendiri. Menurut Luhut, putri pertamanya sempat memanggil dia om karena tak mengenalinya. Pas ya, pernah itu saya pulang. Dia anak pertama nangis kok tiba-tiba ada laki-laki, kata Luhut Binsar dalam perbincangannya di kanal Youtube Agal Lain Official. Saya waktu itu tugas di Timur Tengah, tiba-tiba saya datang sudah besar, imbuhnya. Selain berbagi cerita soal anaknya, Luhut juga berbagi tentang pertemuannya dengan sang istri, Devi Simatupang. Saya ketemu istri di Bandung pas SMA tahun 65 ya, ujar Luhut. Luhut sendiri mengaku bertemu dengan sang istri saat meminjam telepon di rumah ayah Devi. Waktu itu kan telepon yang bisa langsung ke Jakarta itu dari rumah bapaknya, karena dia kan Dirjen Postel. Jadi saya bikin alasan juga lah ya, imbuhnya. Luhut adalah putra pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bonart Panjaitan dan Siti Frida. Ia lahir pada 28 September 1947 di Toba, Samosir, Sumatera Utara. Ayah Luhut sempat bekerja sebagai sopir bus, tetapi suatu hari nasibnya berbalik ketika bekerja di perusahaan dan disekolahkan di Amerika Serikat. Setelah lulus SMA, Luhut masuk Akademi Militer Angkatan Darat. Selama menjalani pendidikan militer, dirinya berkali-kali mendapat penghargaan sebagai lulusan terbaik. Terima kasih telah menonton!